Intro Selamat siang, perkenalkan nama saya Fitri Kurniasai Salah satu pengajar farmasi di Universitas Setia Budi, Surangata Saya tergabung pada big group biologi farmasi dan bidang spesialisasi saya adalah bahan alam Salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah praktikum fitokimia dan analisis obat tradisional dengan bobot 2 SRS pada Prodi D3 Farmasi Ana Farmasi Saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah fitokimia dan analisis obat tradisional praktikum Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengajarkan keterampilan dan juga mengajarkan kemampuan dan juga kompilasi kekuannya Dalam proses pembuatan obat ataupun obat dari bahan alam dan analisis produknya Nah, capaian mata kuliah yang ingin dicapai ada empat ya Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait prinsip-prinsip dari pemisahan obat tradisional Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat dan juga analisisnya Cara analisis dari berbagai senyawa antara lain adalah Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan serta melakukan isolasi dan juga analisis senyawa kimia yang ada pada tumbuhan Kemudian, selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menjelaskan bagaimana melakukan analisis terhadap produk-produk tradisional Kemudian, pertemuan ini terdiri dari 14 pertemuan di mana semua dilakukan secara online Dimana pada awal perkuliahan kita akan melakukan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh mahasiswa dan juga oleh dosen pengajar 14 pertemuan itu antara lain Pertemuan pertama adalah preparasi simplicia dan juga screening dari simplicia tersebut Pertemuan selanjutnya adalah monitoring KLT dari preparasi simplicia pertemuan satu dan juga pertemuan kedua Pertemuan yang keempat adalah isolasi dari bunga cengkeh Isolasi minyak aksiri dari bunga cengkeh Pertemuan kelima adalah analisis minyak aksiri dari bunga cengkeh Serta monitoring kromatografi lapis tipisnya atau secara kualitatif Pertemuan selanjutnya adalah isolasi piperin dari lada hitam Dilanjutkan analisis piperin dan juga monitoring PLT-nya Pertemuan selanjutnya adalah isolasi dari kafein teh dari daun teh Dilanjutkan juga analisis kualitatif dan juga KLT-nya Pertemuan sembilan sampai sepuluh adalah isolasi hidrolisis dan juga analisis dari singkong ya Untuk senyawa yang dikandungi adalah krikosidanya Pertemuan tiga belas dan juga empat belas adalah analisis dan juga terkait bahan alam Atau produk bahan alam Baiklah untuk metode perkuliahan yang saya gunakan Salah satunya adalah small group discussion Dimana pada metode ini akan dipentuk kelompok-kelompok dari mahasiswa Akan ada interaksi antara mahasiswa satu dengan kelompok mahasiswa lain Juga akan ada interaksi antara kelompok mahasiswa dengan pengajar Nah pada awal pembelajaran saya akan memberikan penjelasan secara online Mengenai melalui Google Meet atau melalui Zoom Terkait pokok materi atau pokok praktikum yang akan disampaikan pada hari ini Setelah itu saya akan memberikan video tutorial yang sudah dibuat sebelumnya Di laboratorium Universitas Setia Budi Nah dari video tutorial itu kita akan memberikan bahan diskusi atau topik dalam bentuk portfolio Mahasiswa antar kelompok akan mendiskusikan portfolio tersebut Dan hasil dari portfolio tersebut akan dipresentasikan di pertemuan tersebut Untuk kita melakukan diskusi apakah sudah mencapai atau sesuai dengan tujuan dari matahuliah ini Kemudian saya juga akan menggunakan WA Group dan juga Google Classroom untuk memberikan feedback Atau memberikan masukan terkait kendala-kendala yang dimiliki mahasiswa saat melaksanakan atau mengerjakan atau melakukan diskusi dari topik yang diberikan Nah setelah itu di akhir pertemuan saya akan memberikan post-test Post-test ini bertujuan untuk menilai pemahaman dari mahasiswa dari pembelajaran daring yang dilakukan hari ini Selanjutnya adalah metode atau komponen penilaian Komponen penilaian yang pertama adalah terkait tes Tadi yang bisa diberikan di awal, di tengah ataupun di akhir dari perkuliahan dengan prosentase 20% Selanjutnya adalah laporan dari mahasiswa, prosentase juga 20% Kemudian di sini juga akan diambil penilaian dari ujian praktikumnya sebesar 30% Yang terakhir adalah ujian tertulis sebesar 20% Nah berikut akan saya berikan gambaran bagaimana saya mengajar secara daring di kelas Selamat menyaksikan Oke selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke baik teman-teman Kita bertemu kembali di praktikum dari Fitopinia dan AOT Fitopinia dan analisis obat dan cuka Nah materi hari ini kita akan berbicara atau mendiskusikan tentang praktikum isolasi dunia atsuri dari Bunga Jepang Selanjutnya saja ya saya share materinya Bisa dilihat teman-teman Bisa bu Bisa bu Suara saya terdengar bilas juga Jelas bu Terima kasih ya Baik jadi Seperti saya ucapkan di awal tadi Materi kita adalah isolasi minyak sendiri dari tanaman jendah Oke tujuan praktikum kita hari ini adalah setelah teman-teman atau mahasiswa disini melakukan praktikum Jadi harapannya adalah anda semua mampu melakukan isolasi minyak siri dari karyofili, kos atau bunga jendah dengan cara desilasi Kenapa desilasi? Karena kaitannya dengan kandungan minyak siri tersebut adalah senyawa yang kolatil atau kolatil oil ya Walaupun banyak metode ekstraksi yang sudah anda pelajari sebelumnya Tapi cara yang paling sesuai untuk memisahkan atau mengisolasi senyawa kolatil dalam minyak siri itu adalah jelas Dan nanti hasil dari minyak ini kita akan melakukan atau melanjutkan dengan ujian analisis minyak siri Nah kita kenalan dulu dengan minyak siri cendah teman-teman Jadi kandungan minyak siri cendah itu memang paling besar disini bisa teman-teman lihat Paling besar adalah algonolnya sampai 95% Kemudian ada algonal acetate sampai 25% saja Dan yang paling kecil itu adalah alpha dan juga beta karyofilen Nah kemudian kita lihat juga setelah kita nanti mendapatkan hasil dari isolasi ini atau desilasi dengan untuk punya aksiri bunga cendah ini Kita melihat bagaimana kualitas minyaknya Nah itu dengan berdasarkan SNI disini yang saya ambil atau kita ujuk Yaitu minyaknya itu warnanya Kalau kita cek secara organoletis itu dia berwarna Tidak berwarna sampai kering muda Kemudian berada jenisnya Menggunakan alat pignometer ya Nah itu pada suhu percobaan adalah 25 derajat celcius Itu 1,03-1,060 Kemudian idek biasnya disini sumunya sama Suhu percobaan idek bias Menggunakan alat pignometer Dengan suhu percobaan 25 derajat celcius Memenuhi tentang 1,527-1,535 Dan kalau tanelnya tinggi ya teman-teman Itu sampai 70% Nah kita ke kegunaan minyak cengkei dulu Jadi kegunaan minyak cengkei ini adalah Pertama sebagai agen perasa dan juga pemberi aroma Ya karena aroma dari minyak cengkei ini terutama Itu karena sangat kuat sekali ya Nah yang kedua ternyata khasiatnya juga bisa digunakan sebagai antiseptik Yang nanti digubungkan dengan pengubatan gigi dan mulut Karena khasiat sebagai antiseptiknya Makanya dia dibuat sediaan atau formasi untuk pengubatan gigi dan juga mulut Kemudian yang selanjutnya adalah Misinya sebagai analgesi Karena apa? Dia memiliki sifat yang hangat ya Minyak cengkei ini hangat ya Dan panas Dan dikembangkan untuk sediaan topikal ya biasanya Nah kita ke definisi minyak aksiri ya teman-teman Jadi minyak aksiri saya katakan di awal adalah Minyak yang disitu komponennya punya penguap Ya atau kita sebut sebagai essential oil Karena memang dia memiliki aroma yang khas Tergantung dari tanaman penghasilnya Jadi kalau minyak aksiri dari tanaman cengkei Aromanya khas cengkei Kalau minyak aksiri dari tanaman jahe Katakanlah itu aroma khas juga jahe ya Bunga mawar itu aromanya juga berbeda-beda Sesuai dengan tanaman asal atau tanaman penghasil dari minyak aksiri tersebut Kemudian disini ada jiri khas ya dari minyak aksiri Jadi kalau anda sudah belajar farmakognosy di semester yang lalu Itu dia bukan merupakan senyawa tunggal Beritanya dengan penguangan lakanoid Kemudian penguangan fenilpropan dan lain sebagainya Kemudian yang selanjutnya adalah Indeks bias dari minyak aksiri itu cukup tinggi Jadi kemurnian dari minyak aksiri itu Eugenol ya apalagi ya kita tanya yang mau-apa Bukan diselesaikan agar berbeda-beda nya Kemudian selanjutnya tidak bisa disatukan dengan alkali Beda dengan lemak ya Dan disini dia tidak bisa berubah menjadi pengi Jadi itu adalah salah satu jiri dari minyak aksiri Kemudian kalau kita lihat dari rasanya Punya memiliki rasa yang lebih Kemudian kadang juga rasanya kajam Nah ini tadi dia memberi kesan hangat sampai panas Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai komponen Atau salah satu penyusun sekian-sekian pekal Nah metode untuk mendapatkan minyak aksiri ini bermacam-macam Salah satu metodenya disini kita nanti Kalau di praktikum dari ini kita akan belajar Berkat metode desilasi Kemudian metode yang lain ini adalah Metode enflurasi Metode ini digunakan untuk mengambil minyak aksiri Dengan maserasi dengan lemak panas Jadi disini adalah yang warna putih Ini adalah lemaknya Disini digunakan untuk mengambil minyak aksiri Yang ada pada bagian belakang Kemudian selanjutnya disini adalah Metode minyak aksiri yang bisa kita gunakan Pengambilan minyak aksiri yang bisa kita gunakan Yaitu dengan ngepresan Ya dipres Nah biasanya cocok untuk Kandungan minyak aksiri yang ada di dalam Bici suatu tanaman Oke sekarang kita akan ke prinsip desilasi Jadi prinsip alat desilasi disini saya akan kenalkan dulu bagian-bagian alat desilasi ya Disini statif untuk penegak termasuk klem Disini yang menggunakan labu desilasi atau labu alas bulat Ya nanti bahan dari minyak aksirnya atau bunga cekahnya kita masukkan ke dalam labu desilasi Dan kita beli kelarut yang kita gunakan adalah air Kemudian disini adalah kondensor teman-teman Fungsinya sebagai pendingin Yang ditumpukan dengan selang ya Disini jangan terbalik Disini adalah selang keluar dan disini adalah air yang masuk Jadi disini air keluar, air masuk dan saat nanti dia dihidupkan Apinya atau pemanasnya Dia harus airnya selalu berputar Jadi tidak boleh mati Kemudian disini adalah penapu Dicinya seperti ini Jadi saat api atau pemanasnya dihidupkan Disini otomatis dia akan meligih Di proses ini nanti minyak aksirnya akan terbawa oleh pelarutnya Tadi pelarutnya adalah air Kemudian dia akan menguap Dan oleh kondensor Oleh kondensor disini karena dia fungsinya kondensor adalah sebagai pendingin Oleh kondensor dia diubah lagi Menjadi tetes-tetes minyak Tetes-tetes yang disini ada kandungan minyak aksirnya Jadi prinsip kerja dari destilasi adalah sebagai berikut Dimana semakin lama air yang tertampung itu semakin banyak juga air yang melebihi batas tabung Dan air ini bisa masuk kembali ke dalam tabung dan juga terbawa ke dalam Oke sampai disini dulu Ibu menjelaskan sebelum Ibu lanjutkan Ada yang ingin menyampaikan kembali terkait prinsip desilasi Salah satu mahasiswa mungkin Mbak Sekar bisa disampaikan Mbak Sekar Diulang kembali biar Ibu paham apakah teman-teman sudah paham atau belum Baik Bu Prinsip dari destilasi yaitu apabila api itu dinyalakan Maka yang ada di labu alas bulat itu akan mendidih Dan menguap air dan minyak itu akan terkondensasi di dalam kondensor Kemudian minyak tersebut akan tertampung ke dalam pipa penampung Semakin lama minyak dan air tersebut akan semakin banyak Sehingga jika air melebihi batas tabung Maka air akan masuk kembali ke dalam tabung dan terbawa uap Baik, terima kasih sekali ya Mbak Sekar ya Sudah paham berarti ya teman-teman disini ya Terima kasih Mbak Sekar Oke, gue lanjutkan Nah, jadi nanti kita akan Pada praktikum pertemuan ini kita akan melakukan destilasi ya Dengan rangkaian alat destilasi tersebut Nanti Ibu akan memberikan video tutorial kepada teman-teman Dan harap teman-teman simak Karena dari video tutorial tersebut Nanti sebagai bahan teman-teman Untuk bisa mengerjakan portfolio yang Ibu berikan juga Nah, disini bahannya tentu saja kita menggunakan serbu dari Jumlah cengkeh ya Kemudian pelarukan aquades Nah, bensinnya ini nanti kita akan gunakan untuk pas segera dalam tomatografi lapis-tipis untuk uji kualitatif Kemudian alkontol nanti untuk pengujian pelarukan minyak simbi dalam alkontol Nah, alat yang kita gunakan Lampu destilasi atau rangkaian alat destilasi ya Lampu destilasi Kondensor Nah, ini perangkat tomatografi lapis-tipisnya Nanti untuk uji kualitatif Refraktometer Untuk uji indeks bias dari minyak simbi Kemudian disini ada tipangan juga teman-teman Dan juga alat-alat gelas yang lain Oke Nah Nanti metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini adalah small group discussion ya Jadi, seperti biasanya Kelompok yang teman-teman bikin ya Jadi, teman-teman akan membuat kelompok-kelompok kecil ya Sesuai dengan kelompoknya Kemudian disini silahkan nanti Lihat video tutorial yang ada di Youtube Yang sudah Ibu share Terkait penjelasan tambahan dari minyak asiri Kemudian video terkait bagaimana cara preparasi minyak asiri di laboratorium kita Dan bagaimana nanti sampai mendapatkan minyak asiri Termasuk bagaimana cara pengujian kualitas minyak asiri tadi Melikuti indeks bias Kemudian beberapa jenis Dan analisis kualitatif secara komodografi lapis-papis Nah, kemudian portfolio nanti teman-teman bisa langsung klik disini ya Nanti portfolio-nya Seperti biasa nanti sudah ada bagannya disana ya Untuk Apa? Kampur Video nama kelompok Kemudian nanti Apa? Data-data yang perlu dikerjakan ya Sesuai dengan yang ada di video tutorial ya Nanti disana sudah lengkap sekali Silahkan dikerjakan Kemudian nanti kalau ada yang tidak dipahami Atau kurang dipahami Nanti kita bergabung di Google Classroom ya Kita kan juga punya Google Classroom di kelas Nanti kita lanjutkan diskusi disana teman-teman Jadi kalau ada yang tidak dipahami Silahkan ditanyakan saja Kemudian bisa juga di Jadi kita diskusi untuk memecahkan portfolio Atau mengecahkan portfolio dengan baik Nah, portfolio ini dikumpulkan Kemudian nanti dipresentasikan secara kelompok ya Untuk kita diskusi bahwa Hasil dari praktikum hari ini Walaupun kita secara daring Itu sudah benar dan tercapai ya Sesuai dengan tujuan praktikum hari ini Nah, mungkin itu saja yang ibu perlu sampaikan Teman-teman Ada yang ditanyakan dulu Terkait penjelasan ibu Di kuliah dari Fitokinia dan OOP Silahkan Oh iya, siapa nih, mbak Izin bertanya, bu Pemujian-pemujian Indusias Menggunakan defactometer, bu Oke, mbak Umi masih toh ya Oke, terima kasih Pertanyaan dari mbak Umi Masih toh ya, bu catat dulu Itu kan ya Tadi mbak sekat juga Oke Tujuan Pengukuran ya Memang salah satu Pengujian dari Mie Aksiri ini Adalah Untuk melihat kualitas Mie Aksiri yang sudah Ibu sampaikan di depan Tadi ya, kita lihat dulu ke depan Nah ini ya Alat yang digunakan Sebentar, kita kesini dulu aja Ini ya, kualitas ya Jadi, mbak Umi Jadi, dalam menentukan Indusias Kita menggunakan Alat yang Menamakan Refactometer Nah, tujuan Pengukuran Indusias dengan Refactometer Ini Di suhu ya Jadi, ada suhunya Nanti di alat tersebut Di 25 cm Ya Itu untuk Melihat Kemurnian dari Tandungan dari Mie Aksiri tersebut Kalau Kemurniannya Kalau nilai indusiasnya Itu rentangnya 1,527 Sampai 1,535 Dan nanti Kalau dimasukkan Tukus Dan sudah Ibu sampaikan Di protokodio Dan nanti Akan kelihatan Bahwa Kemurnian dari Mie Aksiri itu Dari pengujian Indusias dengan Alat terangrometer Tersebut Begitu, mbak Umi Terima kasih Sama-sama Terima kasih Kita pertanyaannya Betul Pertanyaannya Ada lagi Mungkin Yang mau Ditanyakan Teman-teman Ijin bertanya Buk Oke Setikan nama dan Mbak Bagaimana Dengan uji Kualitatif Dari Minyak Aksiri Tersendiri Oke Mbak Siapa namanya Estofania Bu Oke Mbak Estofania Terima kasih Pertanyaan Dari Mbak Estofania Terima kasih Jadi Untuk pengujian Kualitatif Di sini Selain Untuk melihat Kualitas Minyak Aksirinya Secara Orang lebih Sebelum Mbak Estofania Dilihat Langsung Dari hasilnya Kita dapat Hasil Isolasi Minyak Aksiri Warna Minyaknya Itu Warnanya Antara Dia Agak Teruh Sampai Dia Berwarna Pemuda Organ Lepisnya Memangnya Persyaratan Kemudian Yang kedua Adalah Secara Berajenis Tadi Dengan Dikmometer Untuk melihat Berajenisnya Kemudian Dikmias Tadi Yang sudah Ditanyakan Mbak Lumi Tadi Dengan Alas Dikmometer Kemudian Kelarutan Dalam Etanol Nanti Kelarutannya Di etanol Dihitung Karena Cukup Tinggi Kemudian Analisis Kualitatif Yang lain Yang bisa Kita Gunakan Mbak Teman Teman Sudah Dapat Komatografi Lapis Tipe Sebelumnya Sama Pengerjaannya Dengan Sebelumnya Nah Nanti Kita Menggunakan Fase Geraknya Yang disini Adalah Kita Gunakan Bensin Sebagai Fase Gerak Kemudian Nanti Kita Menggunakan Baku Pembandingnya Adalah Eugenol Kan Ceritanya Disini Kita Mau Melihat Ada Enggak Sih Senyawa Kandungan Senyawa Eugenol Yang ada Di Dalam Tanaman Tersebut Nah Kalau Kualitatif Berarti Dia Hanya Untuk Melihat Kandungan Senyawanya Saja Mbak Stefania Jadi Oh Di Minyak Aksidi Tadi Dikatakan Disini Kan Kandungan Eugenol Sampai 95% Gitu Kan Ya Kalau Secara Kualitatif Kita Bisa Mihat Oh Dalam Minyak Aksidi Yang Sudah Kita Dapatkan Ini Mengandung Eugenol Nah Nanti Dilihat Pada 2 UV UV Dan Hitung RF Nya Atau Di Portfolio Ya Hitung RF Nya Di Portfolio Kemudian Nanti Diakhir Kita Bisa Ngakukan Presentasi Selanjutnya Adalah Ini Ya Apa Namanya Minyak Aksidi Ini Juga Bisa Kita Uji Dengan Cara Kualitatif Atau Melihat Kadarnya Kalau Teman-teman Pengen Melihat Kadarnya Itu Menggunakan Alat Yaitu GCR Begitu Mbak Stefania Ada Yang Ditanyakan Lagi Terima kasih Bu Oke Terima kasih Buat Teman-teman Semuanya Nanti Silahkan Dari Kelompok Yang Sudah Kalian Bentuk Masing-masing Kemudian Dilihat Video Tutorial Dari Teman-teman Kemudian Portfolio Silahkan Dikerjakan Nanti Kita Setelah Ini Di Google Classroom Apa Yang Kurang Ditambis Silahkan Ditanyakan Kesana Juga Kemudian Kita Diskusi Juga Kalau Ternyata Kalian Tanya Dengan Sinyal Atau Kendalian Lain Itu Bisa Respon Dengan BA Jat Baik Itu Saja Yang Mungkin Kita Sampaikan Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sama-sama Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Video Tadi Memberi Manfaat Kepada Kita Semua Terutama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih